Satuan Jejaran Reskim Polsek Gunung Halu berhasil menangkap dua orang pelaku yang melakukan perampokan terhadap bandar sayur di Cilangkari, Kabupaten Bandung Barat. Selain para korban disekap, pemisah pelaku pun berhasil menggondol barang berharga korban senilai 387 juta rupiah. Kasus tersebut merupakan kasus paling menonjol yang dirilis Polos Cimahi beberapa waktu yang lalu. Setelah sempat burun karena telah melakukan tindak pidana dengan merampok sebuah rumah bandar sayur di desa Cilangkari, Kabupaten Bandung Barat pada 12 Agustus lalu, akhirnya Jejaran Reskrim Polsek Gunung Halu berhasil meringkus dua dari empat pelaku. Dari empat pelaku, dua pelaku ditangkap Polsek Gunung Halu masing-masing berinisial YS dan DD. Sementara dua lainnya, MW dan AY, ditangkap di Polsek Cempak Kacianjur. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku beraksi pada tengah malam di saat korban telah tertidur. Pelaku masuk ke dalam rumah dengan menjebol jendela ruah korban. Bahkan para korban disekap menggunakan tali sepatu sambil mengancam korban dengan sebilah golok. Keadanya kosong atau ada orang? Ada orang. Dua orang? Tujuh orang. Tujuh orang? Ya. Terus kemudian kamu apakan mereka? Terus anak kecil tiga, juga diikat anak kecil rumah, Orang tuanya semuanya diikat ke empat. Ya. Kamu ikat pakai apa? Pakai tali sepatu. Tali sepatu. Pakai... Setelah korban disekap, para pelaku mengambil seluruh barang berharga korban senilai 387 juta rupiah. Agar warga sekitar tidak curiga, para pelaku berjalan kaki sejauh 5 kilometer, menyusuri sungai untuk melarikan diri. Hal tersebut disampaikan Kasat Reskrim Polres Cimahi AKP Yohanes Redoi Sigiro saat menggelar pers rilis hasil OPS Libas 2019 di Mako Polres Cimahi beberapa hari lalu. Menurutnya dalam operasi Libas kali ini, pihaknya menilai kasus perampokan dan curanmor menjadi kasus yang paling menonjol. Dua orang lagi sedang ditahan di Prosek Cempaka, Polres Cianjur. Dua orang lagi ditahan di sini. Mereka melakukan di daerah Dung Halu dengan modus operandi menyekap korban, masuk ke rumah korban. Akibat perbuatannya para pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.